Pria ini sangat seram. Setelah meniduri gadis cantik, tidak ada pembicaraan manis, dan tanpa basa-basi. Dia menggunakan pistol untuk menembak gadis itu. Sebenarnya gadis ini tidak ada dendam dengannya. Pria ini hanya ingin mempergunakan dia untuk memecahkan kasus. Kasus seperti apa ini? Kembali ke 5 bulan lalu. Nama pria ini, ha, dia adalah bos suatu organisasi. Identitas sebenarnya adalah agen senior dari organisasi Misterius. Hari itu dia bertemu dengan anaknya. Tapi dia menerima telpon untuk melakukan perampokan. Siha tidak mau, tapi tidak ada pilihan. Dia menggunakan waktu 2 menit untuk mengawasi mobil bank. Tapi dalam waktu 2 menit ini, saat mobil bank keluar, sudah dirampok oleh perampok lain. Mereka merampok uang, dan membunuh supirnya. Mereka juga membunuh anak Siha. Siha yang mendekati juga ditembak hingga jatuh di lantai. Sebelum dia pingsan, Siha mengingat bekas luka di mata kiri pelaku. Siha yang sudah terbangun menyuruh bawahannya. Untuk mencari tahu keberadaan pelaku itu, tapi tidak ada hasil setelah beberapa bulan. Kemudian Siha terpikir sesuatu. Dia pikir di perusahaan truk tunai pasti ada pengkhianat. Dan perampokan itu pasti kerja sama antara orang dalam dengan perampok. Jika demikian, maka rahasianya ada di perusahaan truk tunai itu. Jadi, Siha meminta identitas baru dari organisasi. Dia berpura-pura sebagai orang baru masuk ke perusahaan itu. Saat tes dia hanya menggunakan setengah kemampuannya. Semua orang kira dia hanyalah orang biasa. Tapi kelakuan dia, seperti memberi tahu semua orang. Jangan macam-macam dengan saya. Saya bukan tidak mau bicara. Saya hanya tidak ingin berbicara denganmu. Siha segera bertugas, dan para perampok juga mulai bertindak. Mereka menculik atasan Siha, bulet. Dan mengacam Siha agar memberikan uang di mobil. Supir truk pun ingin kabur, tapi Siha tidak ingin kabur. Dia ingin melihat siapa bos di belakang para perampok. Benar saja, Siha menunjukkan kinerja yang bagus. Dia menghabis para perampok dan tidak boros peluru. Karena satu peluru satu perampok. Kemudian Siha membuka topeng para perampok. Sayangnya mereka buka pelaku yang dia cari. Kinerja heroik Siha sangat dihargai oleh atasannya. Ini adalah orang yang kami butuh. Kamu adalah pahlawan sebenarnya. Semua ini tidak sia-sia. Tiga minggu kemudian, Siha dirampok lagi. Tapi kali ini Siha dengan gampang menyelesaikan semua ini. Rekannya mengira karena Siha yang seram membuat perampok kabur. Tapi sebenarnya kedua perampok itu adalah bawahan Siha. Sangat kebetulan ya. Karena kinerja yang bagus dua kali berturut-turut, Siha pun terkenal. Sehingga ada cerita awal tadi, si gadis yang ditidurinya. Gadis itu tidak tahu apapun tentang Siha dan juga tidak mengetahui adanya pengkhianat. Penyelidikan Siha menemui jalan buntu. Tapi dia yakin bahwa keinginan perampok itu tak ada habisnya. Sekarang dia hanya perlu menunggu para perampok itu bertindak. Benar saja, tidak lama kemudian para perampok mulai bertindak. Kali ini mereka akan melakukan perampokan besar. Mereka ingin merampok gudang perusahaan truk tunai. Ini sekitar 200 juta dolar, dan jika berhasil, mereka bisa pensiun. Jadi bagaimana mereka tahu tentang jumlah uang ini? Tentu saja ini informasi dari pengkhianat. Pengkhianat itu adalah Bulet. Bulet memberitahukan rahasia ini ke Siha. Dia tidak tahu Siha kehilangan anak karena perampokannya. Dia jamin Siha bisa selamat, asal dia menurutinya. Tentu saja Bulet harus menggunakan Siha. Untuk melewati pemeriksaan di dalam perusahaan truk tunai. Siha pura-pura setuju, dalam hati, akhirnya dia bisa membalas dendam. Jangan terlalu sombong, saya yakin kamu tidak bisa lewati hari ini, katanya dalam hati. Dengan begitu, para perampok sembunyi di truk tunai dan masuk ke gudang. Mereka pun mengendali situasi, para agen saling tembak dengan perampok. Tapi perampok menggunakan baju pelindung. Dalam sekejap, perampok membunuh semua orang. Siha yang diikat dan disandera. Namun dia berhasil menjatuhkan seorang perampok. Dan merebut pistol serta helmnya. Siha membunuh seorang perampok dan menusuk perampok lain. Rekan lain dibawa arahan Siha. Mereka mulai mengambil senjata dan melawan perampok. Bulet yang sadar situasi ini bisa mempengaruhi rencana mereka. Maka dia pun tidak berakting lagi, dia membunuh beberapa rekannya dari belakang. Dan juga melukai Siha. Sekarang tidak ada yang bisa menahan para perampok. Bos perampok dan anak buahnya Yan dan Bulet kabur membawa uang 200 juta dolar. Mereka mengikuti jalan yang direncanakan dan berhasil kabur. Dan menghadapi uang yang begitu banyak. Ketiga orang pun memikirkan suatu hal. Yaitu membunuh teman, dan mengambil semuanya. Yan yang pertama membunuh bos perampok dan menembak Bulet. Jika Bulet tahu semua ini akan terjadi, untuk apa dia melakukannya. Akhirnya rencana dua bulan ini. Dimenangi oleh Yan. Yan pulang ke rumah, dan saat dia ingin merayakan keberhasilannya. Seseorang menunggunya di belakang. Yaitu Siha, dia tidak mati. Dan dia menyembunyikan telpon di salah satu tas. Untuk melacak lokasi terakhir para perampok. Siha memberikan laporan anaknya ke Yan. Yan pun sadar, orang ini datang untuk balas dendam. Siha tanpa pikir panjang, dia membalas dendam dia. Dengan mulai menembak Yan. Kamu berani membunuh anak saya, maka saya akan membunuh semua keluargamu. Dan juga, namanya Do Gi. Terima kasih telah menonton!